Hai Hai kembali lagi bersama gua dan hari ini gua membawa barang dari IDE kemarin lagi dan yang kali ini adalah sebuah Siku Mercedes-Benz SLS AMG Black Series yang berwarna yellow ya jadi emang kemarin di eventnya itu banyak Siku juga dari daikas merk Siku dan ya ini gua bawanya ini ini sebenernya dua ya gua spill satu kali ya yang satunya adalah ini it nanti deh untuk video selanjutnya ya jadi sekarang kita bahas di Mercedes-Benz SLS Black Series ini langsung saja kita bongkar ya bentuknya seperti ini ya warnanya tuh wuduh kalau Siku tuh lihat tuh catnya gila enggak sih bisa satin finish gini ya ngedofnya ya goks dan ini detailnya dong wuduh walaupun emang di gulwingnya agak aneh ya karena tebelnya namanya juga daikas ya ada apa namanya kelemahannya ya bagian-bagiannya nggak bisa tipis-tipis banget ya untuk pilar-pilarnya dan dia velgnya biasa biasa banget sih jujur sih velgnya B aja tapi ini udah ban karet ya seperti biasa dan kalau dari bawah dia seperti ini Mercedes-Benz SLS AMG Black Series dia speknya seperti biasa ada apa nih 7400 enggak ya kecepatannya 315 CC nya 6200 horsepower nya 631 PS torsinya 464kw 8 silinder metin jerman apa metin China metin China ya pintunya ini bisa dibuka model gulwing gitu ini pintu yang sebelah kiri ini udah kendor ya karena tuh sebenarnya ini di packingnya di dalam packingnya tuh dia dibuka gini Hai dibuka seperti ini dalam packingnya jadi selama di packing terbuka seperti ini jadi kendor ya menurut gua kenapa sih nggak ditutup aja waktu di packing jadi kayak yang satunya tuh masih bagus itu udah kelewer kelewer gitu tuh ya ya sudah lah ya kalau dibuka dia seperti ini keren sih memang Mercedes yang keren banget cuman Mercy ini pernah model gulwing gini ya pernah jadi pembahasan juga karena sebenarnya mobil ini kalau terbalik ya posisi kebalik seperti ini pintunya tuh susah dibuka dan orang yang di dalamnya bisa terjebak tetap di dalamnya gitu cuman kayaknya teknologi ini masih tetap dibawa sama Mercedes sampai hari ini ya karena menurut gua ya mobil kayak gini tega gak sih lu kebut-kebutan di jalan kalau gua mungkin cuma di garasi gua lap-lap doang ya gak sih Nah kalau dari interiornya seperti itu ya ada dua bucket seat gitu ya udah ada steeringnya dan lain sebagainya di dalamnya cukup lumayan detil ya dari depannya dia seperti ini gahar banget lampunya udah cakep banget dalamnya warna hitam gitu sudah ada logo Mercedes ada MKS 9900 MKS 900 sebagai plat nomornya logo Mercedes-nya dua gitu ya di sini ada ini harusnya lubang udara gitu ya ini juga ini juga di sini intek gitu ya bukan intek ya ini buat keluar udara gitu ya dan di sini udah ada handle pintunya dibawah sudah ada apa tanky bensinnya tutup tanky bensinnya dari atas dia modelnya jadi kayak gini ya karena ada bukaan pintunya dari belakang dia kacanya cukup kecil dan pantatnya cukup lebar jadi ini mobil bohai banget pastinya dan ini rear wingnya seperti ini dia goyang-goyang gitu ya sudah ada tulisannya AMG SLS dengan plat nomor yang di emboss kayak tadi lampu belakangnya bukan dari Mika tapi cuman di cat warna merah walaupun agak miring tapi so far oke ya nih sayang aja sih agak mis begini ya Biasanya Siku rapih banget dan dia dibawahnya ini nggak kelihatan kenal potnya oh ini kenal potnya nih ada empat gitu ya tapi cuman dicetak di plastik doang di sini bempernya juga ada efek untuk keluar udaranya gitu ya ya menurutku sih ini cakep banget apalagi finishingnya ya karena Siku tuh finishing catnya apalagi kalau yang doff-doffnya ya cakep gitu tebel dan ini nggak kelihatan tipis ini tuh kayak catakan tulisan apa logo Mercedes-nya ini kayak timbul gitu saking tebel catnya tuh jadi kayak bisa digeret-geret pakai tangan gitu ini juga kerasa gitu gredeg-gredeg gitu mantep banget jadi untuk finishingnya kalau Siku jadi untuk harganya yang Rp79.000 oke lah ya walaupun agak mahal dua kali lipatnya dibanding Hot Wheels gitu tapi puas gitu sih oke mungkin sekiannya dari si Mercedes-Benz SLS AMG Black Series ini terima kasih sudah menonton supaya habis jangan lupa di like di komen di subscribe jangan lupa jaga kesehatan kalian dan selalu have a good day bye bye